hai assalamualaikum semuanya welcome back to my youtube channel yeay time to diy nah kali ini mami tuh punya botolan bekas kayak gini ya bekas selai serikaya jadi ceritanya mami kepengen jadiin tempat perbumbuan juga gula dan margarin ya terus disini mami gunain kain sisaan buat penutupnya aja sih nanti mami bikinnya gak rapi-rapi banget jadi anggap itu seni aja sih ya liatin aja nanti hasilnya seperti apa seperti biasa mami bahannya cuma ya itu sisa kain terus ada pita gak ketinggalan ya terus ada mote bunga dan untuk tulisan labelnya mami cuma gunain spidol warna putih dan apa ya namanya itu ya plaster bening ya tuh nah disini mami mau pas-pasin aja bentuk segi 4 nah mami kasih lemnya di tengah supaya gak gerak-gerak si kainnya ya pokoknya ini tuh super simple dan super mudah dan cantik menurut mami ya bisa banget diikuti bunda-bunda semuanya di rumah ini videonya sengaja mami cepetin ya karena gak kepengen mami potong-potong tapi kalau realnya ini tuh lama banget durasinya udah pasti bakalan bosan jadi disini mami cepet-cepetin aja tuh ya jadi mami itu mami kasih lem tepiannya pokoknya ini tuh gak rapi-rapi banget lah jadi siapa bilang bebikinan mami itu rapi ya padahal enggak lah enggak rapi-rapi banget justru disinilah seninya ya ini tuh terinspirasi jadi kemarin tuh ceritanya mami kan belanja di swalayan beli indomie gitu ya terus di bagian selai-selai gitu mami tuh ada ngeliat botol selai kayak gini bentuknya terus dikasih kain sama mereka terus dikasih pita juga tuh kok cantik mami bilang kan nah jadi kepikiran lah mami kepengen bikin juga kayak gitu tapi ini buat bumbu-bumbu dapur dan sebenarnya ini tuh cantik juga kalau diletakin di meja makan ya untuk perlengkapan sarapan ringan gitu seperti seres keju yang sisaan gitu enggak habis bisa kok dipakai ya untuk taruh di meja makan tuh bakal jadi cantik banget meja makannya nah disini mami bikin enggak satu-satu ya mau langsung aja jadi tutup-tutupan semua gitu ya enggak satu selesai baru bikin lagi tuh enggak jadi sekalian aja kayak gini nah ini udah tahap terakhir tuh mami kasih lem habis itu udah enggak ada lagi dilem-lem ya dan ini enggak ada mami gunting sama sekali biarin aja serabutan kayak gitu enggak beraturan panjang pendeknya ya paling supaya bulu-bulunya enggak keluar mami tuh bakar pakai korek api ya tapi sebelumnya digunting dulu yang panjang-panjang bahaya soalnya kalau mau langsung dibakar gitu apinya suka ini suka nyerap ke kain gitu loh untuk teman-teman yang punya sisaan botol selai-selai kayak gini tuh bisa ya coba di rumah bikin sendiri kan bisa dilihat ini mudah banget cara bikinnya cuma modal kain bekas aja misalkan ada motif kerudung yang lucu dan enggak kepakai gitu ya yaudah just tinggal dibikin sendiri untuk tutorial pitanya mami memang enggak ada bikin siap video khusus cuma mami tuh lupa ada mami kasih lihat tutorial bebikinan pita ala mami gitu detail secara detail ya tapi mami lupa ada di judul yang mana jadi teman-teman yang baru bergabung bisa scroll ke bawah ya videonya oke bagian bakar-bakar udah selesai sekarang mami mau lanjut kasih pita tepiannya ya nah tuh biarin aja seperti ini model kainnya tuh panjang pendek serabutan gitu nah nanti mami kasih pita deh tepiannya terus mami gak keliling juga kasih lemnya paling di berbagai titik aja maksudnya satu titik nanti kasih jarak lagi nanti satu titik lagi kayak gitu ya oke bagian pinggirannya titiknya udah selesai sekarang mami mau lanjut bikin pita nah disini pitanya gak rapi-rapi juga asal-asalan aja alias asal jadi gitu loh asal berbentuk pita gitu nah nah kalau udah langsung ditempel deh sekarang mami mau lanjut pasangin si mote bunga itu buat di tengah-tengah pita ya biar apa biar manis aja selain cantik pasti bakalan manis kalau udah ada bunga-bunganya tuh kan tuh cantik banget gemes deh sayangnya mami cuma punya dua jadi insyaallah kalau mami beli selai lagi nah mami mau beli yang varian kayak gini terus ukurannya yang sama jadi biar seragam kalau udah habis dan dibikin toples bumbu lagi kayak gini tuh biar seragam aja bentuknya nah ini udah mau selesai ya mami udah mau kerjain yang botolan kedua oke ini udah selesai nah tuh cantik banget ya sekarang memasuki waktu tulis menulis tapi disini mami ada kesalahan jadi yang mami tulis apa nanti endingnya yang mami isi malah lain tapi it's ok mami bakal kasih kalian juga tips gimana cara menghapus tulisan spidol di apa ya yang bahan-bahan kaca gitu ya pokoknya tonton terus sampai habis jangan di skip skip karena mami berharapnya di video mami di setiap video yang mami buat selalu ada manfaat dan tips untuk kalian semua oke nah supaya tulisannya gak bergeser-geser wajib ya untuk tempelin plaster bening kayak gini supaya pada saat kena minyak-minyak atau kena air air itu gak bergeser sama sekali tulisannya nah sekarang mami mau masukin dulu gula gula putih ke dalam toples jadi memang rencananya mami tuh kepengen masukin gula-gulaan di dalam toples itu ya gula putih dan gula merah tapi kok mami rasa pada saat memasuki mau memasukin si gula merahnya kayaknya gak pas ya gitu jadi nanti tuh bakal mami ganti dengan margarin nah cuma di toplesnya itu kan sudah ada tulisan ya gak mungkin juga kalau gak dihapus jadi nanti bakal mami hapus seketika langsung hilang tulisannya selamat menikmati 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 selamat menikmati